Halo, balik lagi teman-teman video COC Ya saatnya kita akan claim hadiah, hadiah-hadiah pokoknya banyak ya karena bukan cuma satu Hasil pembelian tiket emas di sesi bulan April ini ya Dan yang paling terakhir yang ditunggu-tunggu adalah Hero Skin Gladiator King Luar biasa pasti ya Oke nanti, oh sangat disayangkan ini kitab heronya tidak bisa diambil karena masih ada kitab hero di penampungan Iwan ya Oke kita buka langsung dan bagaimana bentuknya Pasti kalian sudah paham dan sudah mungkin ada yang sudah menggunakan juga ya Oke Iwan nanti akan gunakan ini untuk farming bagaimana kekuatannya Dan juga apa saja yang didapat ketika kalian mendapatkan ataupun membeli tiket emas ya Apa sih keuntungan-keuntungannya, apa hanya satu saja, apa hanya Gladiator King saja yang dicari ya Tentunya bukan itu ya Oke, mengingatkan lagi buat teman-teman yang belum pencet tombol merah subscribe Silahkan dipencet untuk berlanggaran gratis dan ditunggu notifikasinya setiap hari tentang video strategi class of clan Oke Iwan mau ini ada untuk bagian terakhir ada yang namanya penampungan banyak sekali ya Yang bisa diambil nanti setelah end sesi ini berakhir ya 20 juta luar biasa Oke Iwan mau farming terlebih dahulu ya Oke ini lengkap kita serang, kita perlu dapat Invernonya lengkap Tapi ini anehnya advent saja ya Oke kita mau hujani golem es Coba bagaimana rasanya Oke ada 7 ya Kita bawa 7 1, 2, 3 1, 2, 3 Oke Artis Dan bulenan Masuk5 Tidak kawan Masuk Kalau Masuk Oke restart Sudah Nah Dr. Saya ण Ya north seharusnya terus warga tempestu oke still kita kasih tempat disini oke oke archer queen lanceng juga ternyata oke oke waduh jauh umum mendekati jauh umum mendekati jauh umum ya itu dia skin dari warbaring king skin dari warbaring king ya sama ya hanya perbedaannya seperti itu aja oke nah ini satu pen kan gak iya agak sakti gimana agak sakti sakti sih gak sakti gak ya kejam sih gak ya sama aja ya oke itulah topeng dari warbaring king gak kelihatan itu cowok-cowok ya harusnya bisa diputar seperti itu aja seperti biasa jalan yang warbaring king oke rata ini hujani golem es dan juga spell freeze mantap 3 bintang hmm luar biasa ya jadi penggunaan skin skin barbaring king itu memang tidak ada bedanya ya ini skin barbaring king yang tanpa skin dan ini yang ada skin ya memang terlihat mencolok disitu lebih mencolok dengan helmnya baru topengnya baru ya 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 berbeda pasti ya berbeda tapi untuk segi kekuatan ataupun rusakannya sama ya tidak ada yang beda ya jadi dengan kalian beli harga 75.000 per sesi per bulan itu yang didapat hanyalah apa ya perubahan itu saja ya dan mohon maaf untuk teman-teman yang tidak membeli peti emas ataupun tiket emas ya memang mohon bersabar tidak bisa ya tidak bisa alias tidak yang tidak bisa memakai untuk ya kalian harus beli kalau kalian pengen dapat ya itu syarat wajibnya jadi untuk 75.000 itu perlu atau tidak perlu ya setiap bulannya terserah yang kalian pikirkan itu apa apakah hanya sekedar skin kalau kalian pasti tahu ya di awal tadi sudah kita perlihatkan hadiah-hadiah dari membeli royal pass itu luar biasa banyak sekali apalagi ada tambahan pengurangan biaya pengurangan waktu pembuatan pasukan pengurangan pembuatan bangunan dan banyak sekali lagi ya terutama itu untuk mengembangkan desa kalian jadi 75.000 itu berharga sekali ya tentunya ya ada kitab hero pasti dapat ada elixir gold itu cukup banyak ya dan dirasa-rasa ini luar biasa keuntungan dari ini buat apa ya keuntungan dari ini hasilnya class of game mengeluarkan apa coba nanti Iwan kasih tahu bakalan banyak sekali diskon jadi benar-benar royal royal terhadap para classer sekarang ya untuk supercell itu sendiri pengembang dari game class of game sendiri ya oke ini luar biasa menggunakan pasukan witch polar column S lagi Iwan ini belum gunakan untuk attack war hanya saja belum digunakan oke seperti ini dari class of crime menawarkan sesuatu yang lebih spesial lebih murah biasanya kitab aerobux ini harganya 150.000 tapi ini 2 hanya 75.000 seperti itu dan lebih murah lebih murah lebih murah lagi pokoknya nilainya lebih murah ini 4 kali lebih murah pokoknya banyak sekali diskon dan biasanya hanya 1 bulan sekali ini sudah 2 hari yang lalu ada lagi kembali jadi terus dan cepat tujuan tidak lain dari pengembang yaitu supaya teman-teman yang ketinggalan cepat mengejar cepat mengejar townhall townhall yang tertinggal mungkin hero yang lupa di upgrade ataupun kalian masih di townhall 10 ataupun kalian masih di townhall 9 supaya cepat mengejar jadi nanti ada keseimbangan nah kalau sudah seimbang yang namanya clan liga clan war itu akan lebih seru sekali ya dengan komposisi yang hampir sama dan tidak ada tidak keadilan dalam setiap pertandingan liga-liga tersebut jadi ini memang diperuntukkan buat teman-teman yang memiliki townhall dari mulai bawah mungkin ya itu agar dipercepat saja karena townhall townhall di atas pasti sudah menunggu jadi teman-teman jangan khawatir karena banyak sekali masih banyak teman-teman yang bermain class of clan jangan khawatir kalaupun kalian sepi bermain class of clan di clan kalian sendiri ya mainkan sendiri boleh ya ataupun keluar dan bergabung dengan clan yang lain masih banyak clan yang siap menerima kalian kalau clannya Iwan mohon maaf kadang-kadang full Iwan tidak bisa semuanya mengurus ada dua clan tapi tidak satu clan tidak bisa diurus dengan sempurna jadi mendingan Iwan tutup dulu oke ya jadi seperti itu saja informasinya yang bisa kalian dapatkan dengan cara membeli tiket emas ya ya seperti itu cuplikannya kalau untuk hal yang lain terserah kalian mau terima atau tidak baik itu skin-skinnya ya dan untuk yang skin selanjutnya kemungkinan ada archer queen dan yang namanya green warden pasti ditunggu saja ya informasinya dan update-annya oke ya ini bisa juga untuk push trophy sepertinya ya base-base push trophy seperti ini apa ya kira-kira ya bagusnya ini bisa juga untuk ward atau hanya untuk base-base tertentu ya untuk strategi ini luar biasa kita lagi sorot lagi permainan barbaran king kostum ini penuh kostum ini ya oke ya jadi tujuan Iwan membawa 6 freeze ini untuk membawakan apa aja ya Iwan lupa mau jelaskan jelaskan dimana spell ini ya ini untuk mortar inferno dan juga town hall ya oke seperti ini mortar sangat berbahaya untuk witch spoiler ya karena mengurangi banyak sekali hit point dari pasukan kita ini oke kita freeze untuk ini 3 tesla dan ada juga yang kita freeze adalah inferno multi target seperti ini ya inferno multi target kalau berdekatan dengan mortal itu jauh lebih bagus ini kita freeze saya yang ini gak kena ya yang diutamakan ya inferno multi target dulu ya inferno multi target sangat berbahaya untuk penggunaan witch spoiler ya dan kalaupun golem es nya hancur itu sih gak jadi masalah malah lebih bagus tapi kadang-kadang seperti ini yang namanya golem es nya tertinggal di belakang sedangkan yang diserang adalah witch nya ataupun skeleton nya ya jadi seperti itu untuk penyerangannya Iwan kasih taunya di bagian terakhir malah ya oke luar biasa ini Iwan gunakan pasukan ini untuk mencari gold ya bukan untuk mencari dark elixir karena untuk pasukan ini harus membawa ataupun mengeluarkan dark elixir modalnya itu dark elixirnya banyak sekali ya sampai 2000 bukan 5000an ya oke seperti itu saja semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian kalau mohon maaf kalaupun ada salah-salah kata kalau mau ditambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar ketik dengan yang sopan dan pasti teman-teman kalian akan melihat kalian juga orang yang sopan terima kasih sampai jumpa ketemu lagi besok dan bye-bye